Selamat siang saudara-saudara saya di Tanah Papua. Shalom, Tuhan beserta kita semua. Nama saya Nikola Simeone Meset, mantan OPM di luar negeri hampir 45 tahun. Dan saya kembali ke Republik Indonesia ini karena terpanggil untuk membangun Tanah Papua meskipun saya tinggal di Jakarta. Saya mendengar bahwa tanggal 10 Mei ini ada demo-demo, kak? DOB. Orang mau tolak DOB, dulu tolak OTSUS. Jadi kita mau apa orang Papua ini? Jangan ikut rame, jangan ikut rame. Anak-anak muda yang sekolah, sekolah terus. Orang yang bekerja, bekerja terus. Pemerintah ini ada di bawah tangan Tuhan. Di Alkitab bilang, pemerintah ini mewakili Tuhan di atas bumi ini. Jadi kita orang Papua yang selalu berdoa terus, tapi tidak melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, Pai Tua Besar di atas demara. Kamu orang Papua ini bikin kacau tiap kali. Terlebih orang-orang yang sekarang mau ajak anak-anak muda atau orang yang tidak kerja, mau ikut untuk berdemo, menolak DOB. DOB ini pengasihan dari pemerintah pusat, pemerintahan Jokowi Maruf Amin untuk memberikan ketujuh wilayah daerah di Tanah Papua, ketujuh wilayah adat terbesar di Tanah Papua itu menjadi provinsi-provinsi sendiri. Supaya kita bisa kerja, supaya kita bisa kerja. Jangan tinggal harap dengan bawa matus ke bupati atau gubernur untuk minta proyek-proyek ini dan itu. Itu hanya mengisi keinginan sendiri. Tapi tidak membangun. Habis dapat duit hilang, berfoya-foya. Saya sekali lagi tegaskan. Kalau tidak dapat DOB, kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi apa orang Papua? Saya berani tantang. Siapa yang mau saya berani tantang? Di luar negeri sekarang mereka lihat terbagi-baginya tujuh provinsi ini, mereka sudah tahu bahwa tidak akan membantu untuk orang Papua untuk merdeka. Jadi kalau ada orang yang mau tahan tolak DOB berarti orang itu pro-kemerdekaan Papua Barat. Tangkap. Tangkap dan masukkan orang penjara. Itu yang sekarang di luar negeri ada bicara. Terima kasih. Terima kasih.